Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys kembali lagi di channel kita Channel Martabaulon99 Channel yang sebagian besarnya membahas Tentang ilmu permatabakan atau terang bulan Kali ini saya akan coba Buatkan tutorial ya guys Karena banyak banget Subscriber yang bertanya Bang kenapa loyang saya lengket Bang kenapa loyang kok Kadang lengket kadang tidak Kali ini saya akan coba Buatkan tutorialnya guys Sebenarnya tutorial ini Versi saya sih Sebenarnya ada lagi yang versi yang lain Cuman menurut saya versi ini Menurut saya versi ini Paling ampuh mengatasi loyang yang lengket Jadi apa-apa saja bahannya Silahkan Lihat video ini Sampai selesai Jangan di skip ya agar kalian Tidak salah paham Oh iya sebelum saya buatkan tutorialnya Sebenarnya permasalahan ini Sudah sering saya jawab di kolom komentar ya guys Cuman kan kurang lengkap ya Mungkin jadi kali ini saya coba Buatkan tutorialnya Bahan-bahannya apa saja Bahannya sangat simpel Kita menggunakan kuning telur yang didadar Di loyang ini saja Contohnya seperti apa? Seperti contohnya ya guys Jadi sebelumnya Pastikan loyang ini panas Agar pada saat kuning telur itu didadar Dia cepat matang juga Jadi kita bersihkan dulu loyangnya Setelah loyang panas Lalu kita dadar telur Sorry kuning telur sedikit saja Mungkin untuk kalau Contoh ini ya Contoh ini ya guys Ini bisa untuk beberapa kali sih Untuk lap beberapa kali Jadi kita tidak terlalu banyak Kita pakainya sedikit saja Yang penting ada Setelah itu kita dadar Dan dadarnya juga jangan sampai terlalu kering Soalnya kalau terlalu kering Nanti minyaknya habis Kalau masih basah begini kan Tidak baik juga sih Jadi Dia seperti kita dadar telur Seperti dadar telur biasa Nah seperti ini Sudah cukup sih sebenarnya Oke setelah itu Kita ambil secuil saja Kita Tidak usah terlalu banyak Yang penting ada Kita lap Sampainya merata Setelah sampai merata Barulah Kita Bersihkan Bersihkan agar Soalnya begini guys Kalau Sisa-sisa dari minyak Minyak telur Kuning telur ini Masih ada biasanya Biasanya martabak itu juga Mungkin bisa bantet Kalaupun dia tidak bantet Biasanya sih ada sedikit belang Belang-belang ya Sedikit biasanya Tapi terkadang juga tergantung Dari loyang sendiri sih Karena karakter loyang itu beda-beda Jadi agar Memastikan agar Si bekas kuning telur ini bersih Biasanya kita lap pakai Sedikit terigu Agar Minyaknya itu Bekas minyak dari kuning telur itu Dia bisa terserap oleh Terigu itu sendiri Itu cara saya ya guys Jadi cara saya ini Insyaallah Ampuh sih menurut saya Karena selama ini Saya menggunakan cara ini Setelah dirasa sudah bersih Baru kita coba Bikin martabak Maksudnya Ini kan hanya contoh saja ya guys Saya buatkan saja Ya Tipis-tipis saja Kira-kira dia Setelah di Apa namanya Setelah di Itu Dilap pakai kuning telur Lalu dilap pakai Sedikit terigu Kira-kira dia Lengket atau tidak Mari kita buktikan sendiri ya guys Oke Oke guys Kami kira sudah cukup matang Jadi kita angkat saja Lalu kita Buktikan sendiri Apakah cara tadi Ampuh atau tidak Nah ini dia Sama sekali Tidak lengket Jadi Cara ini Bisa digunakan Untuk siapapun Yang Loyangnya Memang terkadang kan Loyang itu Kadang lengket Kadang tidak ya Jadi kalau Loyang lengket Bisa dengan Menggunakan cara ini Jadi ini Cara ini menurut saya Cara yang paling simple Untuk Mengatasi Loyang Yang lengket Terus Apakah Setiap hari Atau setiap Mau buat Terang bulan Atau martabak Kita Lap pakai kuning telur Tergantung Kalau misalnya Yang dirasa lengket Bisa pakai Kuning telur tadi Itu bisa diulang ya guys Yang jelas Yang jelas Kalau pada saat Beli yang kita lengket Bisa menggunakan cara tersebut Oke guys Kami kira cukup Untuk video kali ini Semoga Tutorial kami kali ini Bisa bermanfaat Buat Yang belum tahu ya guys Jadi kami harap Informasi ini bisa bermanfaat Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih